Salah satu cara mendekati gebetan memang dengan mengajaknya perkenalan dan mengobrol Namun sebagai cowok bro, strategi banyak bicara rupanya gak menyamin lo bakal mampu merupet hatinya Daripada salah taktik, sepertinya lo kembali saja ke sifat asli lo yang lebih kalem Ini lima alasan cewek suka cowok yang gak banyak omong Yang pertama, cewek lebih suka didengarkan Telah menjadi rahasia umum bro, bahwa cewek sangat senang menceritakan apa aja Artinya, ia lebih membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan perkataannya Bukan malah dia yang harus setiap saat pasang kuping buat lo Baru lo dekati, tapi lo yang banyak bicara, dia bakal gak nyaman bro Dia langsung tahu tidak akan punya banyak kesempatan untuk bercerita jika menjadi pasangan lo Yang kedua, cowok yang banyak bicara terkesan ke kanak-kanakan Cewek banyak bicara itu sudah lumberah bro Akan tetapi, cowok yang gak bisa diam malah dianggap negatif Lo akan terlihat kurang dewasa dan menjadikan diri lo sebagai pusat perhatian orang-orang Tambah buruk cikera lo Apabila lo menunjukkan kekesalan Ketika orang lain tidak menanggapi cerita lo sesuai dengan harapan lo Dia pasti menilai lo gak lebih dari jiwa anak-anak yang terjebak dalam tubuh orang dewasa Yang ketiga, makin cowok banyak omong Makin cewek khawatir bakal didominasi dalam hubungan Cewek zaman sekarang paling ogah berada di posisi lebih rendah daripada cowok Lain sekali dengan zaman dulu bro Saat didominasi cowok dalam segala aspek kehidupan Apalagi rumah tangga dipandang sudah seharusnya Meski sama-sama punya potensi memaksakan keinginan pada pasangan Cowok yang banyak bicara Biasanya lebih mungkin melakukannya ketimbang cowok yang kalem Tipe cowok terakhir ini Umumnya lebih sabar dan mau mengalah dari pasangannya Yang keempat Bahkan cewek bakal was-was Kalau ternyata dia cuma digiguli Cowok yang banyak omong biasanya gak sekedar berbagai cerita tentang kegiatannya sehari-hari Namun juga melebih-lebihkan status sosial ekonominya Terutama di hadapan gebetan dan keluarganya Usaha kecil-kecilan akan disebutkan bisnis kelas kakap yang masih akan terus membesar Punya mobil mewah ternyata cuma minjem Punya barang branded Ternyata hasil dari pinjol Bahkan pengangguran saja dapat mengaku punya pekerjaan yang bagus Hal-hal seperti inilah yang ingin coba diantisipasi para cewek bro Tambah banyak perkataan seorang cowok Cewek yang didekati pun bakal meningkatkan kehati-hatiannya Jangan sampai ia menjadi korban bernipuan Padahal terlanjur sayang Yang kelima Bagi cewek yang penting action bro Cewek itu pengamat yang baik Setiap perkataan dari cewek yang coba mendekatinya Bakal dicocokkan dengan apa-apa yang dilihatnya secara langsung Begitu ada ketidaksesuaian Ia akan menandainya sebagai ketidakperesan Selain menambah kewaspadaan sama lo Dia bakal mengamati lo lebih cermat lagi Berbeda seandainya lo menekan kepada action atau tindakan nyata ketimbang ucapan basi Itu sudah merupakan bukti yang gak perlu diselidiki lebih jauh Atau dicocokkan dengan hal-hal lain Tidak ada larangan seandainya sifatasi lo memang gemar mengobrol Akan tetapi bro Jangan jadikan banyak omong Sebagai jurus melakukan hati cewek Nanti lo malah malu sendiri Bila banyak dari perkataan lo Yang gak sesuai dengan kenyataannya Salam Ike Value Man Semangat bro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!